Halo, ketemu lagi di Alika Channel Kali ini aku akan membuat kue yang bertema speed art mayana Yang pertama, letakkan alas kuenya Lalu, aku menggunakan kue ukuran 16 persegi Setelah itu, aku belas kue Belah menjadi seperempat Yang aku belah menjadi seperempat itu Nanti, aku tumpukan di atas kuenya Yang lawan sisi ya Nah, sebelum tumpukan Aku berikan buttercream sebagai lem Atau sebagai lapisan Biar tidak jatuh gitu ya Tumpukan kuenya di atas buttercream tadi ya Pastikan bagian sisinya itu rata Kemudian, olesi menggunakan buttercream warna putih secara rata ya Olesannya tidak usah tebal-tebal banget Karena ini hanya untuk menutupi remahan-remahan roti yang ada di permukaan Jadi, tidak usah terlalu rata ataupun terlalu tebal Lalu, aku ratakan menggunakan scrub sama pisau ya Nah, untuk lapisan kedua Aku menggunakan buttercream warna biru ya Nah, aku lapisi semua permukaan kue Dengan ketebalan kurang lebih 1 cm lah Lalu, aku ratakan menggunakan pisau sama scrub ya Nah, untuk meratakan ini susah-susah gampang Karena susahnya itu banyak lekukan pada bagian kue-kue ini Biasanya kan kue hanya berbentuk rough, bulat, sama kotak ya Nah, ini kan benduknya agak seperti bertingkat gitu Jadi, agak susah sedikit untuk proses juga Untuk meratakan secara halus dan rapi Nah, untuk hiasan yang pertama Aku menggunakan buttercream warna merah yang aku steam Yang aku panggang di atas api sedang atau api kecil ya Kemudian, aku letakkan di plastik segitiga Lalu, aku semprotkan di bagian tepi-tepi kue seperti ini Kalau kamu tidak bisa menggunakan buttercream steam Bisa kamu ganti menggunakan coklat leleh ya Bisa warna coklat ataupun warna merah Lalu, pada bagian permukaan aku juga kasih cc steamnya ya Seperti ini Dan aku letakkan menggunakan pisau aja Nah, setelah itu jangan lupa ya Jaga kebersihan Jadi, alas-alas kue yang masih belepotan buttercream Dilap dengan tisu Nah, untuk hiasan selanjutnya Aku menggunakan buttercream warna merah Dengan spuit bintang seperti itu ya Nah, ini aku aplikasikan ke bagian bawah tepi kue Nah, pada bagian permukaan yang warna merah itu Aku tambahkan hiasan warna hitam BC ya Warna hitam Aku gambar seperti seolah-olah itu adalah jaring laba-laba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk hiasan selanjutnya Aku menggunakan topper kue Nah, ini adalah kertas foto yang aku print Gambar spiderman lalu aku land Dan aku gabungkan dengan tusuk gigi Nah, untuk caranya bisa kamu lihat di deskripsi video ini Atau di kartu di atas Itu adalah ada tutorialnya dari aku juga dari video sebelumnya ya Lalu aku tancapkan toppernya ini Ke bagian kue atas Sesuai selera ya Nah, dan bagian atasnya Nah, itu aku masih menggunakan speed bintang dengan buttercream warna merah Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya, agar hiasannya tidak terlalu monoton dengan warna merah dan biru Aku tambahkan warna hijau seperti ini Seolah-olah ini adalah rumput ya Cuma menggunakan plastik segitiga yang ujungnya aku potong sedikit Nah, itu aku aplikasikan di bagian-bagian tepinya aja Bagian tepi sudut kue Terima kasih telah menonton! Kemudian di selah-selah hiasan warna merah Itu aku berikan totol-totol buttercream warna kuning Biar warnanya itu agak rame sedikit ya Nah, selanjutnya Nah, tahap penulisan kata-kata Aku menggunakan papan coklat yang aku bentuk bulat seperti itu Untuk mempermudah penulisan ya Jadi, tidak menulis kata-katanya di atas kuenya langsung Nah, ini papan coklat itu terbuat dari coklat lele yang aku bekukan Kedalam cetakan yang berbentuk bulat Terus, aku menulisnya itu menggunakan buttercream warna kuning Yang ujungnya aku potong sedikit aja Biar mudah ya Untuk menulisnya Nah, sebelum meletakkan papan coklat Aku tambahkan buttercream Nah, ini fungsinya untuk penyangga papan coklatnya ya Biar agak berdiri gitu Nah, oke deh Jadi, tara Ya, simple ya Walaupun kurang rapih Tapi semoga menginspirasi kalian Nah, jangan lupa Subscribe channel Alika ini Dan share ke teman-teman kamu Sub indo by broth3rmax